Hai lainnya di Amon ini ada tiga tersangka, tiga dari pria, ini semuanya di Amon apa kabar ini oke Oke Terima kasih hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore hai 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 media sekalian hari ini terbagaimana terbagaikan kepada saya tentang perkembangan daripada penyelidikan penyibuan serta tiket konser selang sepenuhnya di wilayah Kalimantan Barat nah ini alhamdulillah untuk tiga orang yang diduga sebagai pelaku sudah berhasil kita alhamdulillah dari tim yang dibuat oleh Pak Dir dan saat ini sudah berada di hadapan Hai jadi perkara ini dari bulan Februari saat itu yang tersangkutan tersangkutan ini melakukan Hai memasang iklan bahwa akan ada konsep konsep di wilayah Kalimantan Hai dengan menjual tiket melalui Instagram kemudian ada Hai link untuk pembayaran dan ternyata setelah dibayar setelah dibayar setelah dilakukan ini ini wujudnya Hai nampus jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Dir secara berkaitan dengan penipuan penjualan tiket konser yang memang beberapa waktu lalu tersebut viral dan marah karena memang banyaknya korban yang tertipu oleh para pelaku ini jadi berawal dari sekitar bulan Februari dan awal Maret pelaku ini tiga orang ini membuka atau membuat akun Instagram yang memperomokan akan menjual tiket konser selauh siapa di situ dijual dengan harga freetail 275.000 sehingga ini yang kemudian menarik fans selauh siapa untuk apa namanya kemudian membeli secara online jadi memang dari akun Instagram itu kemudian tepuk-tepuk ke Google form langsung bisa nanti dilakukan pembayaran setelah dirasa cukup banyak korban yang melakukan pembayaran lalu kemudian para pelaku ini menutup akun kemudian menghilang dari beberapa atau dari banyaknya korban yang kemudian datang ke restri musus Bola Kalbar kemudian kita lakukan pendalaman dan penelusuran kita bisa dapatkan bahwa keberadaan pelaku itu ternyata berada di Makassar kemudian kita lakukan pendalaman lagi dalam beberapa waktu dan akhirnya bisa dilakukan penanggapan terhadap tiga orang ini dan dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa ternyata bukan hanya konser yang ada beberapa konser ataupun tiket yang mereka jual dengan penipuan tempatan itu diantaranya adalah konser yang melibatkan jika tempat lapan di Semarinda Kalimantan Timur kemudian juga ada Rizky BFB yang di Medan Sumatera Utara ini agak tinggi cuma 5.000 per orang dan kemudian juga ada 1 juta dan ini juga terjual cukup laris termasuk ada konsernya Raisa yang diadakan di menadu dan itu ternyata semuanya memang pasu dari akun mereka ini modusnya salah jadi kemudian mereka membuka atau dari akun Instagram mereka ini mereka korban sudah banyak yang membeli lalu menutup dan mulai menghilangkan untuk konser sejarah siapa sendiri di wilayah Kalimantan Barat sampai pertimbangan hari ini dari hasil penelusuran tercatat 1.415 korban ini masih terus kita lakukan penelusuran dan bisa jadi ini akan terus bertambah termasuk juga beberapa korban lain yang tadi saya sebutkan ada di Semarinda kemudian di Medan dan juga di Manado nah ini akan terus kita dalami dan nanti kita akan berkoronasi juga dengan beberapa polda atau polganobus kori barangkali nanti korban-korban yang menjadi korban penipuan dari para paku ini juga nanti bisa kita lakukan penyelidikan secara bersama-sama barangkali seperti itu dan dari penjualan di wilayah Kalimantan Barat dari hasil sementara pemeriksaan ini tidak kurang dari 480 juta rupiah yang sudah mereka dapatkan dan untuk tiket yang di Samarinda di Medan dan Manado ini masih dalam penghitungan nanti akan kita berkumpulkan dengan korban-korban yang kemarin sudah melakukan hal ini untuk pelaku ini ada tiga orang yaitu yang pertama adalah MR usia 24 tahun kemudian ada RAS dan HP jadi 21 tahun para bukti yang berkait sudah kita adalah bukti transfer dari para korban ini sudah kemarin melapor dan pada kali nanti juga untuk korban-korban lain yang belum melapor bisa nanti untuk kita akan buka layanan penaporan di di krisis polokan berat barangkali itu sebagai gambaran awal silahkan untuk rekan-rekan barangkali ada pertanyaan terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax